Intro Halo teman-teman sekalian ketemu lagi bersama gue si MiawA kali ini gue akan meneruskan game Devotion dan di episode sebelumnya gue minta pendapat ke kalian semua kalau misalnya kalian suka dengan game Devotion ini silahkan kasih like kalau misalnya kalian tidak suka dengan game Devotion ini silahkan kasih dislike ternyata banyak banget yang suka dengan game yang satu ini sampai 80 ribu like wow, terima kasih banyak atas like ya teman-teman sekalian well, dislike-nya juga banyak sih ada 3 ribuan kayaknya video gue yang paling banyak dislike itu video yang itu untuk bulan-bulan terakhir ini ya teman-teman ya sudahlah kalau begitu langsung saja kita akan mulai untuk game Devotion ini karena banyak yang suka dengan game yang satu ini terakhir kali gue melihat banyak patung ya nah ini dia teman-teman kembali lagi di game horror kita yang satu ini dan di depan sana ada beberapa patung yang gue gak tahu tujuannya buat apa rumahnya sih gak berubah masih sama-sama saja dan banyak banget teori di episode kemarin teman-teman yang kasih tahu kalau misalnya ini adalah kejadian looping dan kalau gak salah ini tahunnya mundur Kak Regi oke ini ada catatan coba gue cek terlebih dahulu oh 1986 benar sekali kalau kemarin kan gue baca ada dokumen 1987 sekarang 1986 tahunnya memang mundur ya oke terima kasih banyak tunggu gue baca sedikit dan ini adalah catatannya anak kecilnya teman-teman yang berisikan dia itu membantu ayahnya untuk beresin kamarnya dia terutama untuk beresin mainan-mainannya dia hmm oke lah kalau begitu nama anaknya siapa gue cuma ingatnya mirip sama micin gitu loh Mei 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 aduh gue lupa lah teman-teman terus arwananya kemana ini heh kamu kemanain arwananya jangan-jangan dimakan lagi tunggu dulu ini kenapa oh oh guys ini kenapa toiletnya kedip-kedip ya ini ada apa disini jangan bilang arwananya dipotong sama dia gak mungkin dong oke dia bawa pisau lagi guys gue harus ngapain oke sepertinya aman saja sih halo gak 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 gue disuruh gak kesini oh oh dia berubah oh my god dia berubah guys oh 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 mati-mati di belakang gue oh my god tunggu 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 gue cek terlebih dahulu tadi kan tadi kan dia kan lagi ngeliatin arwananya ya terus ini lagi masak di dapur ya kalau gue degetin mati gak ya mama oke gak gak mati gak mati biasanya cuma diem aja terus gue harus kemana dong oh kesini 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 oke tidak ada yang berubah permisi oh ini ruangan anak kecilnya loh kok ada kayak beginian ini buat hipnotis loh ini apa maksudnya nih ada beginian nih jangan-jangan anaknya dihipnotis oke kursinya kecil katanya halo posisinya mereka tidak berubah terutama yang disana sih teman-teman karena bahaya banget dia memegah pisau gue coba kesini terlebih dahulu buka gak bisa ini gak bisa oke berarti kamar orang tuanya ini akan terbuka ah ini dia olalah mereka lagi foto di rumah baru mereka kali ya halo oke polaroid kamera zaman dulu sih masih pakai polaroid sih teman-teman kalau sekarang mah udah mirrorless DSLR udah canggih-canggih handphone juga udah pada bagus-bagus sekarang ini bonekanya ceramic doll oke tidak ada yang terjadi kan terus ceramic dollnya gue bawa gitu ini serem banget ceramic dollnya kenapa harus gue bawa ya sabar guys sebelum kita keluar dari tempat ini gue cek terlebih dahulu hup oke masih aman ini gak bisa gue bawa ya ya gak bisa guys yaudah gue keluar dulu dari tempat ini sambil ngeliat ke belakang bodo amat mereka berubah kah oke gak 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 aduh ditutup oke apa yang terjadi disini teman-teman aku harus oh my god Kalo yang ini? Oh, mereka enggak, 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 enggak datengin gua. Aman kan? Ini serem banget loh, sumpah loh. Ini gua harus ngapain sih? Oh, taruh di sini kali ya, bonekanya ya? Oh, iya, 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 kita coba, kita coba, kita coba. Yus. Nah! Betul sekali! Baiklah. Bersambung... ...untuk merayakan anak kecil satu tahun atau gimana. Silahkan kalian baca aja temen-temen, karena bahasa Inggris gua juga limited. Jadi, ya, yang tau mungkin kalian bisa translatin dan jelasin ke gua di komen di bawah ya. Oke temen-temen, kita lanjutkan lagi. Kamu bisa saya ambil kembali? Sudah tidak bisa. Uh, crayon. Di sini ada crayon, temen-temen. Oh... Siapa namanya? Nah, itu tuh tuh, tadi ada namanya tuh. Meishin. Bukan micin, MiawAo. Meishin. Oke. Meishin itu suka untuk coret-coret. Terima kasih. Meishin, Meishin. Oke, oh. Ini ada sesuatu nih. Piano. Yamaha. Oke. Tuh, ada beginian lagi. Buat apa ini? Ini tuh buat hipnotis orang. Uh, permisi. Saya numpang lewat. Permisi. Oh my God. Yang bawa pisau mana ya? Uh, boleh gak gua lewat? Gak boleh temen-temen. Diblok sama mereka. Hih! Suaranya dari toilet. Suaranya dari toilet. Suaranya dari toilet. Halo? Oke. Gak ada siapa-siapa. Gua harus ngapain. Oh. Oh. Piano. Happy birthday. Ini siapa ini? Tangannya gede banget. Sumpah ini gede banget. Oke. Coba gua buka dulu disini. Ditutup. Mereka ngamuk guys. Makanya ruangannya ditutup. Soalnya gua ambil bonekanya. Oke. Mungkin taruh disini. Kita coba saja ya. Yus. Aha. Yang mainin siapa ya? Happy birthday to you. Uuuuh. Sudah hilang. Boneka-boneka yang disini guys. Oh my god. Day to you. Kalo lagi ketakutan terus nyanyi. Gimana ya jadinya? Happy birthday to you. Oke guys. Gua harus ngapain ini. Oh, oh, oh. Balerina, balerina. Oke. Gua masih punya satu nih. Nah. Ditaruh. Tuh kan. Betul. Apa yang terjadi? Oh, geraknya. Hah? Tunggu. Oh! Tunggu. 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 Kayak mamanya guys Ini kenapa lagi TV-nya Oke Oh Iya, iya, iya Gua inget ini guys Gua inget banget Gua gak bisa ngapa-ngapain nih Ini kayak Indonesian Idol gitu ya Oh, mungkin aja anaknya mau ikut Indonesian Idol Oh, 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 oh Apa yang terjadi nih teman-teman Wuh Tunggu sebentar Nanti gua kesitu tunggu sebentar Jangan dulu masuk ya Sebentar Gua mau kasih tau terlebih dahulu Karena dulu gua punya TV seperti ini teman-teman Kalau misalnya banyak semutnya Harus getok-getok sedikit Jadi Apa Semutnya ilang Semutnya sebenarnya gak ilang sih Cuma Ya, gitulah teman-teman Oh, iya, iya, iya Gua bukain Nah, sabaran bener dah Aduh, kosong Matilah Aduh Aduh Gua harus gimana ini guys Gua harus gimana ini Gua harus gimana ini Masih Tiger ya Seneng ya kalian ya Seneng ngeliatin Gua tersisa seperti ini ya Seneng-seneng ya Aduh Aduh Suara apaan lagi Untuk aja gua gak ngerti loh Mereka ngomong apa Kalau gua ngerti Lebih serem lagi kali Di belakang Gak ada Gua Ada yang lemparin bola Eh Macem-macem kali kau Lempar-lepar bola seberangan Ini ada sesuatu Ah, ini skripnya untuk istrinya kali ya Tapi gak ada wife disini Cuma ada husband sama child doang Mungkin anaknya kali Tadi kan dijelasin Kalau anaknya itu mau jadi seperti Istrinya, artis Nah sekarang mungkin anaknya lagi berusaha Untuk membaca skrip Terus syuting Mungkin aja Gua juga gak tau Kita teruskan lagi ya temen-temen Aha Tuh Tadi kan dikasih tau Kalau anaknya suka Nyoret-nyoret ya Gak gini juga sih nyoret-nyoretnya Ini serem banget sumpah dah Wow Anaknya nyoret-nyoret apa lagi ini Gambar apa lagi ini Tapi cukup bagus loh guys Gambarnya By the way Kalau gua ngegambar Lebih jelek jauh daripada ini Hahaha Kalian liat kan Draw my life gua Itu gambar gua bro Jelek banget Oke 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 Ketawa aja terus lumia wow Ketawa ya Ketawa aja terus Tunggu aja saatnya Oke Guys Oh kebo 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 Udah ganti tahun Oke ambil Coba kita buka terlebih dahulu Oh pake 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 Yus Mundur terus ya Berarti ada mungkin ada 12 Berarti 12 tahun ya Mungkin aja Sebentar Rumahnya sepertinya belum berubah Itu ada Tas anak kecilnya Ada suara disini temen-temen Tapi gua pengen cek terlebih dahulu rumah yang satu ini Sebentar ya What is this? Kalau gua baca dari surat ini ya temen-temen Si Meishin kayaknya lagi sakit dan harus dirawat Dan kemungkinan besar Dia sakit gara-gara ritual yang tadi kita udah baca Gua juga gak tau sih temen-temen Oh my god Masalahnya Gua gak tau adat ini Jadi Gak bisa gua relate sama hidup gua Baiklah Kalau begitu Mari kita teruskan lagi Arwananya masih ada Mantap sekali Coba cek dulu Kosong bro Tak bisa dibuka Berarti gua harus masuk ke ruangan tadi tuh Ini ada bunyi-bunyi Kalian sudah siap? Let's go baby brain Ayo dong Ayo dong Ayo dong Ayo dong Miaw au Kuatkan dirimu Miaw au Oke Jangan jumpscreer Please Aduh ditutup Ah apa tadi? Bos hand before entering Kenapa? Oh anaknya sakit Jadi gua harus cuci tangan dulu sebelum masuk Apa hubungannya? Hehehe Yaudah Nih gua masuk Gua cuci tangan gua terlebih dahulu Anak kecilnya kasihan Nangis-nangis Sembilan Tidak 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 Jangan liat ke cermin lah, ga ada apa-apa di cermin Muka lu aja ga keliatan Sebel banget gua Ngelatin cermin segala tuh, kalian liat tuh ga ada apa-apa di cermin Tadi kan ada bekas tangan Sekarang udah ga ada bekas tangannya Aduh Kok gua jadi kepikirannya yang aneh-aneh ya guys Ini bapaknya yang ngebunuh anaknya Atau gimana Ini sampe dikasih pengliatan seperti tadi Tangannya berdarah atau... Aduh Saya hanya berspekulasi ya Sekali lagi temen-temen, ini masih bisa dibuka Ya sudah Kita akan coba masuk ke ruangan yang satu ini Persiapkanlah diri kalian teman-temanku sekalian Lighter gua Oke Halo Loh Kamu kenapa? Ini ruangannya kok jadi begini tempat dokter ya? Oh disuntik dia Dia disuntik guys Kasian banget Oh Serius Gua masih belum ngerti plot jalan ceritanya sih sebenernya Ya yang gua tau pokoknya anak kecil ini mau seperti mamanya untuk jadi artis Cuma seterusnya Ini Kenapa bisa terjadi dia sakit seperti ini Apakah gara-gara ritual yang mereka plot tadi atau memang Anaknya sakit Itu yang gua gak tau Oke ini ada medical report kayaknya ya Coba kita cek terlebih dahulu Tapi disini teman-teman katanya laporannya normal Oke Satu hal yang gua tau anaknya berumur 10 tahun ya Disitu ada tulisan 10 tahun soalnya Oh X-raynya ini dia X-raynya Oke gua sudah ambil Apa yang harus gua lakuin Kamu gak apa-apa kan Ya ampun Kasian loh Rumah gua kok begini ya Oke Coba nyalain dulu Kok jadi rumah sakit ya Rumah gua Hehehe Ini apa lagi ini Panjang betul Dan lagi-lagi gua ketemu dengan skrip yang mirip banget dengan kejadian yang tadi Kita sudah lihat teman-teman dimana ada suami dan juga anak-anak kecil yang lagi sakit Dan suaminya itu mencabut semua suntikan-suntikan yang ada pada anak kecilnya tersebut Oh my god Ini film atau kejadian beneran ini Aduh kepala gua masih pusing Apa ini teman-teman? 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 Main puzzle kita ya Sepertinya Tapi btw ini cuma dua doang Setau gua masih punya ya X-ray itu kan betul Nah Oke 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 Gua bisa lihat nih Ini tengah nih Ini tengah Nah Terus ini Bahunya dia teman-teman Oke Terus ini Sebelah kanan sini nih Sip Nah Jadi Nah Itu dia Jadi guys Oh oh Change direction Oh Buat kanaknya Bodohenya Oh Seat ... Atau Tanya Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Aku tahu. Tidak perlu bergantung. Kami akan datang ke atas. Terdapat penilaian yang hanya kami lakukan. Akan kau jumpa sesuai. Akan kau süs dzieci. Ini semua semua pun 53. Sampai kuatnya, jangan indah, tidak tahu yang lebih besar. Programma. Ternyata sudah selamat. Jangan terlalu. Terima kasih. Tidak! muak apakah ini pelanjutnya sukat不足 Terima kasih. 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 Terima kasih.